musik saatnya unboxing ini aku beli pak choi harganya Rp2.000 nanti aku bakal bikin tahu sayur gitu yang ada kuahnya terus ditambahin pak choi ini kayaknya seger gitu loh teman-teman ini aku beresin dulu pak choinya ke dalam misting kayak belanjaan kali ini aku belinya di pasar ya teman-teman dan di tempat yang berbeda gitu karena untuk perbandingan harga nah next ini ada kacang merah aduh muncrat kacang merahnya harganya Rp6.000 doang terus aku beli tempe ini seperti biasa sebelahnya udah aku masak ya teman-teman tempe ini suka ada di belanja mingguan aku sama kayak brokoli ini brokoli aku biasanya suka bikin capcai gak tau deh setiap minggu aku selalu ada menu capcai jandu kali ya nah next ada buncis ini murah banget sih buncisnya ini juga bagus banget ya apalagi aku punya balita Zain suka banget makan buncis ini kalau gak direbus ya dibikin sayur sop gitu ini sama wortel jangan bosan ya teman-teman aku beli yang oran-oran terus oh yang ngomong-ngomong di bulan seceromadon nih nanti aku mau siapin stock frozen food dengan olahan ayam nanti aku bakal beli dua macam ayam dan aku akan bikin resepnya nanti di next video ini ya teman-teman jadi nonton sampai habis ya nah next ada mentimun mentimun ini aku baru kali ini sih beli di minggu-minggu sebelumnya aku gak beli karena disini ada yang jual di plastikin gitu 5.000 tilu semurah itu ya teman-teman terus kayak cabai-cabai-an juga eh CL lah cabai-cabai-an ini kayak cabai merah cabai gendot dan terakhir cabai rawit ini tuh 5.000 tilu gitu loh jadi ya worth it banget lah ya kalau ibu-ibu yang nyari harga yang murah gitu 5.000 tilu 5.000 tilu otomatis kan pada langsung ngambil ya kan nah ini selada selada aku beli 3.000 aja ini tuh cocok banget untuk sayur praktis ya teman-teman nah ini aku beli basreng sama lumpia buat nyemil-nyemil di rumah aja next ada kacang panjang tuh kacang panjang ini tuh raws pisan kalau di karedok ya teman-teman apalagi ditemenin asin sama kangkung beuh nagi deh pokoknya dirujak gitu ya gak sih enak loh seger gitu apalagi kalau pedes ya teman-teman wajib coba nih lah aku mau makannya apa aja makannya kayak gini aja udah alhamdulillah enak banget ya sama ikan asin juga nah ini tahu kuning favorit suami aku ya tentunya harganya 6.000 selalu ada juga tiap minggu etda langsung ada tahu putih 5.000 aku baru mau nyoba-nyoba aja sih tahu putih nanti enaknya digimanain ya teman-teman nih aku sempil-sempilin biar pada cukup tuh kan cukup nah next aku beli strawberry ini buat di jus aja sih pengen yang seger-seger nah ini cabai aduh nembak cabai rawit tuh kan dapetnya cuman berapa biji doang itu tuh aku beli 5.300 ya teman-teman nah ini koalnya lucu banget kan harganya seribuan lalu ada ayam potong aku beli 1 kilo dan ayam filet harganya 28.000 nah itu dia belanjaan aku kali ini minggu ini aku cuman beli 2 protein hewani karena aku masih ada stok telur dan nanti aku bakal bikin bahan olahan dari ayam antisipasi makan ayam tapi gak bosen oh ya ngomong-ngomong bulan suci ramadhan alhamdulillah ya teman-teman insyaallah kita dipertemukan lagi di bulan suci ramadhan dan aku mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton vlog aku sampai episode saat ini semoga teman-teman diberikan kelancaran rizki dan umur yang berkah serta sehat selalu dan bahagia selalu ya teman-teman dan aku mohon maaf kalau ada video-video aku yang menyinggung atau kurang berkenan di hati teman-teman mohon maaf lahir batin ya hapunten kasadayana nah ini aku pake misting keep ya misting ini tuh murah banget loh teman-teman harganya 35 ribu udah dapet 12 piece kalau gak salah sih ya 12 piece belinya dimana di marketplace juga ada kalau enggak di toko-toko kemasan gitu juga ada ya teman-teman kalau ini aku pake bekas jualan roti lumer ya aku pake aja ini buat nyimpen-nyimpen sayur kayak gini kan bermanfaat kalaupun teman-teman gak punya gak apa-apa banget pake misting yang ada di rumah ngapain sih harus giginian gitu nah ini tuh salah satu cara penyimpanan sayuran yang udah pernah aku bikin juga detailnya di video di atas nih tinggal klik nah jadi kita tuh harus menyimpan sayuran dengan baik agar sayurannya lebih tahan lama ya teman-teman usahakan tempatnya kedap udara gitu kayak dimasukin misting gini atau pake plastik zip lock itu bisa juga ya teman-teman nah gimana kalau teman-teman persiapan untuk bulan romadonnya biasanya sih ya kalau bulan romadon kalau makan sayur itu kan pengennya yang praktis-praktis gitu pengen langsung cemplung-cemplung gitu nah salah satunya dengan food preparation kayak gini juga itu bisa banget ngebantu teman-teman loh untuk mempersingkat waktu ayo teman-teman yang belum subscribe channel aku tolong minta bantuan subscribe-nya ya biar aku tambah semangat lagi membagikan hal bermanfaat buat teman-teman kayak bikin food preparation kayak gini tuh jadi habit loh teman-teman kebiasaan buat aku gitu karena banyak banget manfaat dari food prep ini salah satunya bisa menghemat waktu, tenaga, dan uang dan cocok banget buat ibu-ibu pekerja kalau enggak ibu rumah tangga yang punya anak kerucil kayak aku selamat menikmati 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 sebetulnya ini untuk patokan aja ya kalau harinya aku gak tentu hari senin chicken katsu dan oseng wortel buncis telar jangan lupa si katsunya dikeluarin dulu hamil satu ya teman-teman next hari selasa ada ayam bakar dan tahu buncis bubuk ya teman-teman si tahunya itu dibubukin dulu terus pake buncis gitu plus ada sambal lalap yang tadi aku beli mentimun sama selada itu loh next di hari rabu ada sop iga dan tempe gepre ini iganya aku tuh masih ada yang minggu kemarin opsional gak pake iga juga gak apa-apa hari kamis ada ayam filet ditumis gitu sama buncis saus tiram dan temannya capcay hari jumat ada sayur kacang iga iganya yang minggu kemarin ya teman-teman aku belum sempet masak jadi aku masak di minggu ini opsional gak pake iga juga gak apa-apa tetep enak kok terus temannya ada tahu putih saus tiram hari sabtu ada ayam geprek karedok kacang panjang dan tumis tahu sawi pake kuah gitu ya teman-teman biasanya ini buat anak-anak sih kalo emaknya mah karedok sama ayam geprek nah itu dia video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like comment and subscribe and share ke media sosial teman-teman semua see you in 061 episode bye